Mungkin sejaman saya ini pacaran gak tau kan dulu Ya ada, tetep ada Gerepek-gerepek lah minimal Gerepek kan gak Secara bentuk fisik, kita gak sesuai kriteri aku gitu Jangan dibaksakan menikah Kayak, Nek, kok senangnya lanang Bek lanang, yuk nikah beketo gitu kan Halo semuanya Dih, kok Mas Awi yang opening? Enggak, maksudnya itu kok ada Mas Marek yang disebelah Mbak Adel Kamu ngapain disini? Gak sukar Gak sabar, kan kemarin tuh di TikTok orang-orang heboh ya Banyak yang komentari Tiba-tiba kasus Adela Ulandari dan Marcel sempat jadi trending Kok bisa? Gak sampe trending sih, tapi hampir semua videoku yang upload Terus kalo kencet komen searching-annya itu Kasus Adela Ulandari, kalo engga Adela Ulandari bercerai gitu-gitu Kita nikah baru 6 bulan diisukan cerai, baby Betul Eh, kemproli Jangan-jangan, semutan, udah tahan aja Apa saran lebih? Empat di caket sih, caket Dimulai satu-satu Mas Dari Mas nih kemana dan kenapa Mbak Adel sampe bikin status-status galau gitu di reels dan di TikTok Sampai orang-orangnya jadi penasaran Sampai ada yang komen, hah sudah aku duga Memang dari awal auranya suaminya Adela Ulandari Kalo liat auranya suaminya Mbak Adel agak gimana gitu katanya Gitu gimana, apa klarifikasimu gitu? Aku harus ngomong apa sih Mas? Hahaha Kalian bercerai ga? Dimulai dari sana Tahu bercerai Mas sebentar, sebentar, sebentar Asal kalian tau, KTP kita berdua itu masih lajang Oh karena itu? Apa emang belum dirubah? Itu karena kita malas kurusnya Iya karena Kenapa kok belum dirubah? Pertama karena habis ini mau punya anak jadi ngerubahnya sekalian kakak gitu loh Jadi kalo kita kemana-mana emang KTP nya tuh masih KTP lama Yang lajang belum menikah dua-duanya gitu Jadi aku tidak kemana-mana ya Tuh Mas ga selingkuh? Kalo itu aku ga tau Kalo itu aku ga tau ya Ya kan kamu yang jawab sih Kan aku mewakili netizen Mas Aku disini tugasnya mewakili netizen Netizen masih tak pake Mas Lah? F***kan dulu ya Hahaha Yang penting aku ga kemana-mana Itu kan Biasa tuh ibu hamil itu kan Galaunya itu kan Bisa berkali-kali lipat Dia lagi merasakan sedih Kadang itu rasa sedihnya itu dua kali lipat Ya aku anak yatim newbie baby Gimana ga sedih? Hahaha Yang itu agak gelap Yang pasti Aku bisa menggaris bawahi Wanita selalu bener Dan wanita selalu menjadi Makhlawan Aku mau apa tau? Itu sendiri gitu Aku ga kemana-mana Anjing itu jodoh ngake Aku beadul cerai tog Gak-gak Kalo misalnya aku upload yang galau-galau itu kan Bisa jadi karena mungkin relate buat kalian Ya kan? Belum tentu itu kan suara hati seorang istri itu kan Sinetron tuh bener kan suara hati seorang istri kan? Betul Tuh Belum tentu itu suara hati seorang istri Bisa iya bisa engga Jadi kalian ga akan tau tuh yang mana nih Oh ini Mbak Adil emang beneran lagi gini Mana yang engga gitu Berarti masa lu ga selingkuh ya? Itu penting Tapi aku ga boleh pinjem HP-nya sampai sekarang guys Tidih dia ngopi ini lagi Emang-emang ga boleh Emang ga boleh Coba sekalian klarifikasi nih kan aku juga mau tau Kenapa sih alasan kamu tuh ga ngebolehin aku pinjem HP-nya untuk apa? Oh banyak Nanti kita bahas di video selanjutnya Kamu membawakan HP-ku Dipikir aku ga berani? Berani Tidih dia ngopi ini mas Tidih dia ngopi ini mas Tidih aku lagi diisukan bercerai Oke Berarti kita nyambung dengan konten kita hari ini mas Tentang perselingkuhan Berarti mas ga selingkuh ya? Nah Tapi mas banyak di luar sana tuh Pasangan muda yang selingkuh Ya kan marah tuh beritanya Banyak yang selingkuh Apalagi kalo waktu suami Eh istrinya lagi hamil gitu ya Ga bisa memenuhi kebutuhan biologisnya Terus dia akhirnya cari Cewek di luar Ya yang istrinya dibukulin itu lo lagi hamil Istrinya dipukulin gara-gara Mergokin suaminya selingkuh Apa cat cewek lain gitu Kan kita liat bareng-bareng tuh itu Nah tanggepanmu gimana? Setelah menikah ini ya Berarti aku bisa Bisa ngomong kalo aku Sama Adel udah berapa Berarti dari pacaran sampe sekarang Berapa tahun lebih kita? Dari 2019 Pertanyaanmu sulit 4 tahun Dari 2019 tau 4 tahun kali? 5 Dan aku udah Udah pernah selingkuh belum? Oh iya ndak tau kalo itu Kok gitu tau mah Enggak 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 Anggap aja gitu ya Kalau itu kan berarti Figur seorang wanita di sebelahku Misal aku suka wanita yang lucu Suka yang dia memahami gitu-gitu loh Dari awal sudah enggak bisa Dia enggak memahami Ojo dipaksa ke menikah Karena Karena Jangan harap pas nikah berubah Tidak mungkin Tidak mungkin Marcel sebelum menikah Ya silent treatment Kalau bete Terus berada pas nikah Enggak silent treatment Tidak mungkin Jadi aku memaklumi Lah aku Padahal aku ini Bertolak belakang Kamu kan dulu kan Disembah-sembah wanita Sampai wanita itu Sujud syukur Tersungkur sama kamu Aku tak ada di Gusti Tema Biasanya cowok Yang bucin Yang beliin ceweknya Ngirimin makanan Ngasih ibunya ini kebalik Ya kan Ini cewek-cewek yang ngirimin Marcel Nah kan aku kan bertolak belakang Apa yang membuatmu puas Biar orang-orang tuh Oh berarti aku harus puas Tidak kamu tuh kayak mamahku Emosionalnya Cukup gitu loh Maksudnya gak membuat-buat Sayang sama aku tuh yang gak membuat-buat Berusaha kayak misal aku lagi kemana Kamu nyamperinnya pun gak kayak terpaksa gitu loh Oh tuh loh Kamu pergi sama aku pun juga gak kayak terpaksa gitu loh Berarti mamahmu juga suka ngeceinnya gitu Iya Iya mas Aduh Oh gitu Ya ampun anakku irengnya Sayangnya ada di abri gitu Mas abri Aku gak suruh potong Aku suruh potong Mas Tau tau sih tipis gitu Karena hitam Benji sana dilihat kayak abri gitu loh Oh Berarti mamahmu yang ngeceinannya Ngecein sih kamu Dupain Aku yang ngece gimana? Kamu ngece Ya ampun Hasilnya yang masu-masu kuat gue tuh kayak gini mas Dari tangannya di andu Coba mbak Simulasi Enggak soalnya aku suka kekontrasannya tuh loh Ngerti gak? Jadi kayak Ya ampun Aku suka kekontrasan Kalian kelihatan gak sih? Picek lah matamu Nih Aku suka kekontrasannya gitu loh Ya warnanya tuh bagus gitu loh Jelas Tapi kan gak apa-apa Walauhualam aku ikhlas Wajian Ini salah satu yang bikin pasangan itu bertahan ya Gak selingkuh Menerima Kalo aku nyarankan itu Kalo kamu dari awal sudah gak puas dari emosional dan biologis Jangan dipaksakan menikah Mungkin jaman saya ini pacaran gak tau kendu Ya ada Tetap ada Gerepe lah minimal Gerepe kan gak Secara bentuk fisik Ketanya gak sesuai kriteria aku gitu Jangan dipaksakan menikah Itu kan Kayak nek kue senengnya lanang Bek lanang Yojo nikah beketo gitu kan Kan kasus yang baru viral gitu Akhirnya istri saja di pelakor jatuhnya Iya bener gak sih? Terus apalagi selain udah puas nih Pas PDKT pas pacaran Oh puas nih terus nikah Selain puas apa? Ini satu hal yang kita harus sama-sama tau Kalo setia itu tidak dilahirkan Gak ada manusia satupun yang dilahirkan Menjadi seorang yang setia Bagian berusaha, ih setia Gak ada ya Kenapa aku bisa setia? Pertanyaannya gini Kenapa aku bisa setia sama Adil 4 tahun ini? Kenapa? Karena di jaman-jaman dulu Aku sudah pernah disakiti dan rasanya gak enak Berarti nek dari kuliah awal sampai ketemu Adil ini Berarti aku sudah ganti cewek Gak usah sok mikir Bibi 5 5? Dan terus aku disakiti Mas Sisi 5 siapa aja? Aku tahunya cuma 2 Aku waktu masuk pertama itu kan punya pacarnya sama satu tau Eh aku tahunya cuma 3 Analis sama satu Terus? Eh nyamperin di Indomaret itu Terus? 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 Kamu? Oh iya Oh iya Oh iya Oke Dan setelah ketemu Adil ini baru ya sudah Karena sudah proses penempaan dulu Bibi Mungkin kalau aku gak dikasih rasa sakit yang sepanjang itu Betul, 7 Dan sebanyak itu dan beda-beda bentuk kok KB ngelorongin KB Cik beda-beda bentuk Annyi Beda bentuk tuh apanya? Iya kan Mungkin lebih detailnya adalah Kamu pas SMA itu Beneran jadi kayak raja beneran gitu loh Gak pernah effort untuk cewek Terus pas kuliah Pas aku effort kok aku dilarani gitu Jadi pas Kasian banget Jadi pas Mau serius malah disakiti gitu Pas beneran all up gitu Beneran menjadi pacar Menjadi laki-laki Mencintai seseorang tuh malah disakitin Jadi sakitnya tuh kayak Hehehe Banget-banget nih gitu Dan sampe 5 kali ya Berarti kamu goblok berarti Iya Tapi kalo gak karena rasa sakit itu tuh Aku gak mencet ya lu Iya Aku tuh berdua lagi Aku kan kentu-wakbel ya Tiba-tiba pas posisi gini kan gak bisa kentu tau Lu laki-laki yang lain tuh banyak loh Masih ngegiring lingkungannya Lingkungannya Kerja di luar itu tau Biar temen-temennya Des Kok ini lana masuk kentu tau Rata-rata tuh Sifat-sifat selingkut tuh Bukan dari kita ujian nih Tapi dari temen-temen kita kerja Circle ya Temen-temenmu itu soalnya gak ada yang Kayak Mas Awi tuh kan belum pernah Masih perawan ting-ting Davi tuh walaupun Berengsek ame-tame tuh Tapi dia kalo sama pacarnya malah gendah Aneh kan Terus Jojo yang sering kesini juga Paling ngajakinnya mabuk Pijet gitu Jujur gak jenis Gak ada yang main cewek Iya gak ada yang main cewek Yang main cewek udah pada keluar semua Mas Abi juga udah muda mau punya anak 2 Terus siapa? Pak RT Hehehe Jadi lingkungannya Untung sih mendukung Selain seksualitas Berarti apa lagi Mas? Poin yang paling pentingnya Mas? Ini sih yang penting sih menurutku Hindari memaksakan hubungan dengan orang yang bukan kriteriamu banget Aku suka wanita-wan Wanita cewek putih ya Untuk aku coklat Tak paksa Tak cari-cari hal apa yang menarik dari dia Wih bahaya Mas Berarti harusnya Mending jangan Mending mau jadi paksa Oke gitu loh Karena bisa jadi bibit perselituan Munah banget Kwewek ngomong Kwek asini seneng wanita kulit warna putih Tapi Begitu dapetnya cuma yang kulit coklat gitu Sembok paksa Hubunganmu Itu gak berjalan selesai gitu loh Sampai akhir Ini nanti akan cari Cari salahnya terus Jadi aku sama Adele kan memang dari awal Aku pengen nih Kulit putih Sampai Adele kan dulu rambutnya panjang Langsung rambut pendek loh Karena itu tipenya Mas Iya Dari awal jadi Mantannya dia bikin salah Minta maafnya dengan cara potong rambut Auto di maafin Mengtolol Sebelah Kenapa mau maafin cuma gara-gara dia potong rambut Lihat Pak Ustadz Kasar Pak Ustadz Kenapa coba Kenapa di maafin cuma gara-gara potong rambut Namanya Potong rambut murah 10 ribu ada Coblotnya Murah banget lah ya Enggak itu cewek Aku potong rambut madu Lu kan aku bisa aja potong dimana aja Tapi udah memaafkan berhenti itu Masuk jadi alasan kenapa Orang Memilih untuk Menunda selingkuh atau enggak selingkuh ya Berarti jadinya ya Karena Dimaafkan Atau itu malah jadi alasan untuk orang selingkuh juga Mas Ah gampang selingkuh aja lah Nanti paling dimaafkan Nek Pelan korbannya aku Bisa ngomong kayak gitu Ini ada orang-orang yang lebih pintar daripada aku gitu Mungkin gak dimaafkan Mas Cuma gara-gara potong rambut padat terus dimaafkan gitu Karena memang dari niat kuliah tuh pengen serius Mas Soalnya Mas kalau dilihat kayak gini nih memang bentukannya nih kayak sulit dipercaya anak baik-baik gitu loh Makanya orang bilang wajar ya aku sebagai perwakilan netizen bilang ah Memang sudah dari awal juga auranya emang gak enak suaminya aja lah ulang dari Gak usah kalian Aku Awal ketemu Marcel Wah Ih Males banget nih wang ini Sumpah males banget ngeliat Marcel Awanya tuh benci Awanya mencaci Awanya tuh nge-hate Kayak Su caper banget nih mbak dosen lah Udah nilai Wah penting gak ampun Mas Karena aku harus ngurus ketua kelak Karena aku harus ngurus kalian Iya tau Cuman tuh biasanya Orang-orang atau cowok deh katakanlah yang biar satu kontol gitu ya Apa kalo misalnya cowok-cowok lain Maafkan mamamu ya Dik Cangka memang ngonudik Kalo misalnya cowok-cowok lain Caper ke dosen Itu bentukannya mesti elek Gak begini gitu loh Gak yang tinggi besar Harus yang Apanya yang besar apanya Itu Maksudnya Aku tadi mau ngomong apa Gak tau Kalo caper biasanya yang bentukannya tuh gak Jelek yang Emang nerd yang ke kampus tuh selalu pake Kaos kerah yang Itu-itu terus Jadi yang butuh di bus dari Iya emang yang butuh gitu lah Marcel ini terlihat tidak butuh Tapi kok melakukan itu Kan orang jadi bawaannya jengkel Gitu Makanya gini lah auranya buruk ya Padahal ternyata Sad boy Iya sebenernya Marcel Sad boy Kalo lagi sedih tuh Tidak seperti looknya loh Tatauan Garang gitu Kamu aja sama Kak Ayu Dice-ice loh baby Apa? Kemarin pas di kamar Heren deh sama Marcel tuh Badan gede Badan gede Tatauan kalo telpon Maaf baby Iya nantikin gitu Kak Ayu Ternyata Kak Ayu Iya ternyata Kak Ayu dengerin Emang itu pas apa sih? Pas apa sih? Makan-makan Terus aku harus ngapain itu Iya maksudnya Kak Ayu tuh Biasanya kalo looknya kayak kamu tuh kan teges gitu loh Lebih gala mungkin Nah aku sih ngiranya mungkin Kak Ayu dengernya yang itunya Yang tegesnya mungkin Kak Ayu belum pernah denger gitu Terus apalagi? Aku salah sih masih jadi lanang kok Iya mas Terus ada poin terakhir nih yang penting Apa mas? Ini laki-laki pasti tau Mungkin jawab-jawab juga relate Jangan pernah gegabah Melanjutkan hubungan yang kamu tau jadi itu udah lemah sebenernya Ini feeling mas Gak ada teori nih Aku sama Adel nih ya Aku kadang nih pas liat Adel tuh melakukan sesuatu nih Wah ini bariki bocaya nih kondisi ini nih Pasti bariki ngamuk nih Tanpa ngomong Adel jadi beneran marah mas Maksud gak? Itu yang dibilang kuat aku tadi Ada ke misteri Ada ke feelingnya Ada ke feelingnya gitu loh Kayak aku ngeliat Adel kini Yang ini terus Kondisi yang ini terus Sambungin nih seriusnya bakal gini gitu Jadi kayak feeling nih kuat apa enggak nih hubungan kita Kalo kayaknya sudah kayak Nek ngabari saknone Nek chat ya cuek-cuekan Menurutku jangan dilanjutin Endingnya soalnya bakal aneh selingkuh mas Terutama laki-laki itu sebenernya alasan-alasan konkretnya Sama yang menurutku yang paling penting juga Yang paling terakhir mas Kalo udah pernah selingkuh sekali Mending gak usah deh Karena itu Resikonya lebih besar gak sih mas Banget Dari saudara-saudaraku Yang pernah selingkuh Akhirnya dimaafkan itu gak selesai Kembali lagi mas Kembali Tapi dia cari cara lebih Smooth Lebih pintar caranya Ini caranya semua kok Tetep caranya semua Bahkan ada penelitian itu kok Semua manusia tuh punya gen selingkuh Hah itu gen Itu gen Genetik Genetik itu penelitian dimana gitu Aku pernah baca Pernah liat VT nya Pokoknya ada gen selingkuh Tapi Lebih besar dari pihak Cowok apa cewek Aku lupa itu emang ada penelitiannya Tapi menurutku kayak Semua orang punya sel kanker gitu loh Tergantung ini turunannya Tergantung kita pola hidupnya Yang kayak gitu-gitu loh Jadi Circle nya Jadi misal kita pun punya gen itu semua Tapi kalo circle nya mendukung Terus abis itu dikasih ilmu-ilmu yang bagus Kayaknya juga gak kebentuk sih Tapi kalo emang gen nya misal setipis tisu pun Tapi lingkungan mendukung ya Tapi dari dulu sih aku tidak punya lingkungan yang mendukung aku untuk selingkuh sih Takut soalnya Mempengaruhi kamu tuh takut Karena uangnya dari aku tuh Oh iya betul Kamu suka beri temen sih Gitu Mewakili netizen Aku mau menanyakan Dari Mbak Adel dan Mas Marcel Apa tips Untuk kalian tuh Satu atau dua aja tips Yang untuk kalian bisa mempertahankan hubungan kalian Mas Marcel gak selingkuh Mbak Adel gak selingkuh Makasih tau Ini dia Ini penting nih Adel mesti Begitau ngomongin mesti dia Oh iya Adel Tetap memberikanku ruang untuk mandi Dan aku pun sama ke Adel Enggak selalu setiap waktu Adel pergi aku harus ikut Gitu Maksudnya tetep kayak memberikan sisi mandiri masing-masing gitu Tapi kalo bisa ikut ikut Tapi bener gak Tapi bener gak Jadi kayak gak dikekang mas Ada boys day out nya Ada boys day out nya Kayak guys jalan Kayak kalo Marcel mabuk Aku gak pernah ikut kan Jadi Marcel mau ngomongin Jadi gak pernah marah-marah loh Pernah gak Kamu nongkrong sama mantan Pernah kan sama kamu Oh iya iya Satu mobil lagi Oke berarti Berarti Batasan itu penting Tapi gak boleh posesif juga Posesif boleh tapi ada batasan Jadi kayak gitu Ada lagi Dan 9 orang 21 yang bisa melakukan Ya Good luck ya guys Gini dong biar jadi foto thumbnail Gak jadi mas Assalamualaikum Oke sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video